Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati. 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 Hadirin jamah sidab jum'ah yang dirahmati Allah SWT. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Ketika kita masih diketuk hati kita melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah SWT. Ini adalah bagian dari nikmat Allah SWT. Dan ketika kita masih bisa khusus, nikmat, duduk dalam bagian makhluk baju mati ini. Ini juga bagian dari nikmat dari Allah SWT. Maka selalu inilah setiap langkah kita aktifitas kita untuk senantiasa menyertakan kalimat syukur yang senantiasa ditancapkan dalam hati, diikarkan lewat nisah dan juga dibuktikan dengan amal-amal perbuatan kita. Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah. Salamat s.a.w. senantiasa pula kita curahkan. Kita doakan untuk baginda Nabi Muhammad s.a.w. Uswatun hazanah yang tentunya saat kita nantikan syafaatnya kalau nanti saat kita dihargian. Dan semoga seluruh jamaah salat jum'ah yang hadiri Allah nipahkan pula kalau nanti mendapatkan syafaat dari Nabi s.a.w. Amin amin ya Rabbil Alhamdulillah. Hadirin jamah sidab jum'ah yang dirahmati Allah SWT. Dalam kembali di setiap jum'ah khotib berwasian khususnya pada diri khotib pribadi serta pada seluruh jamaah yang hadir. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benarnya takwa. Kita jalankan seluruh perintah-perintah Allah dan sungguh-sungguh pula kita meninggalkan segala larangan-larangannya. Hadirin jamah sidab jum'ah yang dirahmati Allah SWT. Kalau berbicara mengenai anak, anak dalam Islam adalah bagian dari anugerah dan amanah yang sangat besar dari Allah SWT kepada kita. Dan juga kehadiran anak pula lah yang menjadikan wasilah seringkali disertai dengan hadirnya berbagai berkah kepada kita termasuk terkait dengan berkahnya rezeki. Laka tetapi masih banyak dari kita yang justru ketika Allah titipi, Allah berikan amanah berupa anak justru merasa bahwa hadirnya anak dalam keluarga kita justru merepotkan kita. Rezeki seakan-akan semakin tidak mudah. Bahkan menambah ubat hidup kita dan lain sebagainya. Padahal dalam Islam tidaklah demikian. Hadirin jamah sidab jum'ah yang dirahmati Allah. Bahwa di dalam Islam justru rezeki semakin datang bersama dengan kehadiran anak-anak kita. Maka Allah pun juga tegaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu menjamin setiap mahluk bagi hamba-hambanya. Tidak ada satupun mahluk yang bernyawa yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Maka begitu pula dengan hadirnya anak-anak kepada kita semuanya. Kehadiran anak-anak kita seringkali diri dengan datangnya rezeki yang tak terduga. Datangnya tak disangka-sangka kepada keluarga kita. Sampai-sampai Allah SWT pun juga berfirman dalam peransurah Al-Isra'i 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di akhirat ini Allah SWT tegaskan. Kami lah maksudnya adalah Allah yang memberi riski kepada mereka. Mereka siapa? Mereka ini adalah anak-anak kita. Baru kemudian waniyamu. Baru lah Allah wimpahkan rezeki itu kepada kita. Artinya, bukannya selama ini kita berperasangka justru hadirnya anak-anak kita menjadi beban. Bukan, justru sejatinya rezeki anak kita memang sengaja Allah titipkan lewat pintu-pintunya lewat wasilah kita. Maka berbagai kemudian yang Allah hadirkan bisa jadi. Itu sejatinya rezekinya anak-anak kita yang hanya dititipkan lewat rekening kita. Dititipkan lewat pekerjaan-pekerjaan kita. Maka senantiasa berbaik-baiklah dengan amanah-amanah yang Allah titipkan kepada kita. Salah satunya adalah anak-anak kita. Hadirin jamah sidang jumlah yang dirahmati Allah. Maka ayat ini pula menjelaskan bahwa ketakutan terhadap perusahaan rezeki. Terkait dengan kekurangan rezeki karena memiliki anak tidaklah beralasan. Kenapa? Karena Allah yang menjamin rezeki mereka. Bahkan dengan kehadiran anak, Allah justru memberikan rezeki kepada kita orang tuanya sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah tersebut. Maka sebagaimana pula ketika kita itu ditugaskan oleh kantor. Kita harus bekerja ke luar kota. Sudah pasti kita akan dipersiapkan, dipikirkan segala sesuatu. Akomendasinya, bekalnya, dan lain sebagainya. Maka begitu pula yang sama. Ketika Allah itu tugas kita dititipi anak-anak yang itu adalah milik Allah. Sudah pasti Allah juga siapkan bekalnya yang dititipkan lewat wasilah kita. Maka pemudahan itu pasti ada sejatinya. Hanya saja kitanya yang kurang yakin kepada Allah SWT. Hadirin ya Masud dan Jum'ah yang dirahmati Allah. Anak pula, hakikatnya juga mendatangkan berbagai keberkahan untuk keluarga kita. Jadi anak bukan hanya sekedar penerima rezeki. Tetapi kehadiran anak-anak dalam keluarga kita. Ini akan menambah keberkahan untuk kita. Bahkan di dalam Islam, keberkahan itu bukan hanya tentang jumlah. Tapi tentang seberapa kualitas dan kebahagiaan. Seberapa lapangnya kondisi hati kita. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sesungguhnya setiap anak lahir membawa rezekinya masing-masing. Maka dari hadis ini, hadirin jamah sudah dan Jum'ah yang dirahmati Allah. Ini dapat kita hamil hikmah bahwa setiap anak yang lahir itu pasti membawa rezekinya masing-masing. Dan tidak akan mengurangi rezeki bagi orang tua. Bahkan rezeki yang datang bisa lebih luas. Kenapa? Karena justru lewat wasilah hadirnya anak-anak dalam keluarga kita. Hadirin jamah sudah dan Jum'ah yang dirahmati Allah. Hadirnya anak bulan. Apabila kita sungguh-sungguh bisa mendidihnya dengan sebaik-baiknya. Menjadi ladang amal soli terbaik kita. Karena lewat wasilah. Doanya anak-anak kita lah. Yang nanti justru akan kita jadikan panen saat kita nanti sudah terpujuk naku di dalam tanah. Siapa lagi yang bisa meringankan salah satunya adalah siksa kubur kita. Melainkan dari doanya istighfarnya anak-anak kita kepada kita. Dan siapa pula ketika nanti kita sudah sungguh-sungguh mentok. Hadir di Yawmil Mizan. Ketika amal soli kita sudah habis. Lalu siapa lagi yang kita harapkan setelah syakratnya Nabi SAW. Ya ini wasilah dari doanya amal-amal soli anak-anak kita yang diatasnamakan kepada kita. Maka Rasulullah SAW juga ingatkan kepada kita. Dalam hadis syurian muslim. Apabila seorang meninggal. Maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. Sedekah jainnya. Ilmu yang bermanfaat dan juga anak-anak yang soli yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Maka ada salah satu riwayat dimana kelah itu di alam bahasa. Ketika ada orang yang senantiasa disiksa di alam bahasa. Tiba-tiba ada satu waktu siksanya itu diringankan oleh Allah. Maka seorang pulang ini bertanya kepada Allah. Ya Allah ini atas amalku yang mana tiba-tiba siksa kuburku ini diringankan. Ternyata tidak lain tidak bukan. Allah pun berfirman. Ini adalah wasilah dari istikbarnya anak-anakku di dunia. Masya Allah. Maka sungguh-sungguhlah kita benar-benar mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Karena lewat wasilah anak-anak yang solilah yang nanti akan menjadi wasilah perantara keselamatan kita. Saat nanti kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jambah-jambah yang dirahmati Allah. Justru dengan hadirnya anak-anak yang Allah titipkan lewat kita. Ini pun juga secara psikologis memberikan dampak untuk kita lebih semangat lagi untuk mencari nafkah yang halal dan bayiban. Bahkan mencari nafkah itu di dalam Islam memiliki predikat ibadah yang bernilai sangat tinggi. Sampai-sampai Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis ayat Ahmad. Seseorang yang bekerja keras untuk membeli nafkah kepada keluarganya laksana seorang pujahid di jalan Allah. Masya Allah. Maka sungguh-sungguh jadikanlah pekerjaan kita, amal yang kita dalam mencukupi nafkah keluarga kita adalah dengan jalan yang Allah ridai. Dengan jalan yang hak, yang justru akan menjadikan kita bernilai pahala laksana kita sedang jihad di jalan Allah s.w.t. Hadirin jambah-jambah yang dirahmati Allah. Dengan hadirnya anak-anak dan keluarga kita. Tentu kita akan memiliki tanggung jawab yang besar. Kalau tadi ada manfaatnya yang luar biasa ketika menjadi soli. Maka ada pula hisapnya ketika kita tidak bisa mendidih dengan sebaik-baiknya. Maka selama ini kita masih diberikan kesempatan Allah ridai-tipin. Maka sungguh-sungguhlah kembali amanah tanggung jawab yang besar ini dengan sebaik-baiknya. Karena dibalik tanggung jawab yang besar sejatinya Allah kita sudah siapkan keberkahan, limpahan, rezeki, pahala yang jauh lebih besar setelahnya. Dan lewat wasilah anak pula lah ini menjadi bagian dari ujian dari Allah s.w.t. Sebagaimana Allah s.w.t. berfirman dalam Quran surah Al-An'ufal ayat 28. A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Dan ketahuinlah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah seberi ujian. Dan sesungguhnya diisi Allah pahala yang besar. Maka jadikanlah harta-harta kita, anak-anak kita, keluarga kita ini justru menjadi ujian yang menjadikan pahantar kita menuju pahala yang besar diisi Allah. Manakala kita bisa lulus melewati ujian ini dengan sebaik-baiknya. Maka bersama dengan ujian ini. Maka kita hadapi dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab untuk mendidiknya, untuk merawatnya, untuk menjadikan bekal terbaik saat kita nanti kembali kepada Allah s.w.t. Hadirin jemaah sedang-jemaah yang dirahmati Allah. Betapa banyak pula kisah-kisah dengan keberkahan rezeki melalui wasilah anak-anak. Salah satu contohnya adalah dari doa-doanya Nabi Zakaria a.s. ketika beliau sudah difonis, rambutnya berubah, istrinya difonis mandu. Dengan kesungguhan doanya yang luar biasa. Allah limpahkan karunia keberkahan rezeki berupa anak yang bernama Nabi Yahya a.s. Maka hal ini menunjukkan bahwa anak itu juga bisa menjadi bagian dari wasilah kebahagiaan, keberkahan. Bahkan ketika di situasi yang mungkin tampaknya tidak mungkin setalipun. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah s.w.t. Maka jangan pernah kita merasakan kekhawatiran sedikit pun terkait dengan urusan rezeki dengan hadirnya anak-anak kita. Malah sebaliknya, jadikanlah anak-anak kita ini sebagai ladang amal soleh kita. Ibarat ladang itu tinggal siapa saja yang benar-benar mau menanam dengan sebaik-baiknya. Apakah kita abaikan saja tubuh dengan ilalah atau justru kita tanam dengan sebaik-baiknya. Yang tentunya nanti akan menjadikan keberkahan saat kita panen nanti saat kita sudah di hari akhir. Hadirin jamah sidang-jamah yang dirahmati Allah. Anak adalah anugerah besar dari Allah s.w.t. Dan ternyata juga menjadi wasilah pintu-pintu rezeki dari Allah s.w.t. bagi orang tua-orang tuanya. Maka penting untuk kita sungguh-sungguh merawatnya dengan sebaik-baiknya. Maka perlu diingat bahwa rezeki itu bukan hanya sekedar dalam teman-teman. Tapi berupa kebersamaan kita. Bagaimana kita membangun bonding kita dengan anak-anak kita. Bagaimana kita menularkan, mewahiskan akhlak-akhlak yang mulia kepada anak-anak kita. Maka kebaikan yang terus mengalir ini. Buahnya nanti akan kita panen saat kita nanti kembali. Menjadi bagian dari hampa yang benar-benar berserah kepada Allah s.w.t. Maka sungguh-sungguhlah kita didik anak kita menjadi pribadi yang solih membawa manfaat bagi dirinya dan juga nanti untuk anak-anak kurunya maupun masyarakat di sekitarnya. Saya doakan seluruh hadirin jamaah yang hadir. Semoga keluarga kita semakin harmonis, anak-anak kita semakin solih-solihah. Senantiasa Allah menghidupkan kepada kita berbagai limpahan rahmatnya. Allah hadirkan kesehatan yang terbaik dan kita pun bukan hanya sekedar disatukan oleh Allah di dunia. Tapi kalau nanti kita bisa berjamaah bersama keluarga kita di surga terbaik, betapa-betapa dengan Rasulullah s.a.w. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh